Ini lor tanggal 23 Agustus berarti kacang hijau usia 39 hari ya lor ya Lor sekarang saya lagi ada di sawah saya spray pada usia 39 hari ini dengan fripronil itu 2 tutup lalu gandasil 2 sendok makan ultradap 2 sendok makan antrakol 2 sendok makan sama bawang putih bubuk ya lor ya bawang putih bubuk itu aja lor jadi saya memang mengkhawatirkan untuk hama kutu tapi untuk hama ulat itu sudah bablas ya lor ya oke let's check it out lor ini juga saya tunjukkan yang masih kecil-kecil ini adalah sulaman sulaman itu adalah yang tidak tumbuh waktu nunggak pertama dulu ya lor ya jadi ini juga tumbuh dengan baik sebagai informasi saja lor kenapa kok ini kecil ya karena itu tadi karena itu disulam saya memastikan bahwa setelah perlakuan dikasih pupuk pada fase vegetatif akhir di usia 30 hari itu lor perkembangan dari kacang ijo ini akan sangat pesat karena itu saya juga akan tunjukkan lor pasca penyeprian yang kedua dengan pemupukan ada pupuk daun dan pupuk NPK ultradap begitu ya lor ya oh iyo check it out ada informasi penting yang kelewatan di dokumentasi ya lor ya berarti sebelumnya yaitu pada tanggal 25 Agustus atau usia 41 HST saya melakukan selingan dengan obat kutu ya lor ya obat khusus untuk kutu yaitu dengan menggunakan imedacloprid dan juga obat vipronil itu ya lor ya agar kutu-kutu ini tidak lagi ada gitu lor jadi kok resah setiap kali fase itu selalu ada kutu kemarin saya juga jumpai kutu itu menghisap kayak di bagian bunga-bunga yang belum mekar itu lor lor karena itu saya pilih malam hari untuk melakukan spray sekaligus uji coba untuk selang yang sudah saya rakit kemarin gitu lor ini fotonya gelap ini lor ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati